Kepolisian Polda Jawa Timur menangkap dua pegawai Bank Danamon Pasuruan karena telah melakukan pencairan kredit fiktif. Akibat perbuatan tersangka, Bank Danamon merugi hingga 12 miliar rupiah. AA, klaster manajer Bank Danamon Pasuruan bersama sembilan bawahannya, memproses kredit 68 debitur yang tidak sesuai standar operasional pengajuan kredit di Bank Danamon Pasuruan, dengan meminjam nama dan sertifikat rumah milik orang lain yang akan digunakan untuk mencairkan dana di Bank. Sertifikat yang diajukan antara 200 juta hingga 500 juta rupiah, namun uang hasil pencariannya tidak diserahkan kepada nama peminjamnya, tetapi digunakan sendiri untuk membeli rumah. Terbukarnya kasus tersebut setelah kantor pusat Bank Danamon meng-cross-check pengajuan kredit fiktif tersebut. Akibat perbuatannya tersangka akan dijerat pasal perbankan dengan ancaman 8 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Maka pihak Bank Danamon pusat melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim yang terindikasi adanya proses kredit dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Kemudian dugaan adanya pencatatan palsu pada dokumen kredit DP 200 ke 68 debitur tersebut.